Habib yang narkoba, yang masyarakat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih melihat kelapa kaki Habib yang masyarakat Soalnya, bukan Habib, bukan daripada Bani Alawi menikahi sarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah SWT terkecuali bisa membalikan keperawanan sarifah Tapi saya kemudian mengatakan juga bahwa jangan hanya melihat ini dampak kultural dan sosial saja tapi juga ada dampak ekonomi, dampak politik dan psikologi juga apalagi ini kajian historis Nah, kajian historis ini bisa jadi justru letaknya mendalam karena itu melibatkan ingatan kepada masa lalu Nah, sekarang terbukti semua yang saya katakan ini bahwa kalau PBNU tidak memberikan semacam fasilitasi dan memperhatikan persoalan yang ini bahkan ada tokoh PBNU atau pejabat PBNU mengatakan tidak penting, tidak penting Nah, sekarang tahu rasa sekarang bahwa persoalan ini mulai menjadi semacam ya katakanlah walaupun belum besar sekali tetapi sudah mulai menjadi semacam sosial movement dan sosial movement ini memang naga-naganya mempunyai implikasi politik kenapa? karena ada sebagian dari yang mengklaim persoalan ini seolah-olah adalah ingin mengembalikan atau ingin mencari semacam ya apa istilahnya ya semacam apa ya kalau di dalam di dalam permainan satu itu semacam remis gitu loh ya saya dulu begini saya dulu disiasiakan oleh orang-orang ya yang merasa diri menjadi hebat nah sekarang ada masanya saya bisa membalas itu nah itu masuk kayak begini nah apalagi sekarang di era digital dimana rekam jejak itu bisa bisa diciptakan dan bisa juga genuine misalnya video-video tentang pendawiran-pendawiran kemudian tentang apa makam dan lain sebagainya itu bisa bermunculan kita tidak pernah tahu apakah itu semua sudah melalui semacam validasi-validasi yang autentisitasnya bisa dibuktikan atau sekedar orang membuat-membuat apa namanya rekaman-rekaman yang kemudian ditempel-tempel akhirnya menjadi seperti betulan gitu ya kita tidak tahu dan saya tidak akan mencurigai apakah itu palsu atau tidak yang jelas itu ada bahwa orang bisa kemudian menghubung-hubungkan apa yang sudah terjadi masa lalu dan masa sekarang itu seolah-olah tidak ada semacam apa namanya batas-batas semuanya bisa dibicarakan membicarakan seolah-olah itu terjadi pada era yang sama pada konteks yang sama pada ekosistem yang sama nah dari sinilah maka kemudian kalau saya penibadi menyarankan agar kita hati-hati membatasi diri ya siapapun yang membicarakan masalah ini harusnya membatasi diri seperti tadi ya yang dikemukakan oleh Pak Yay Muklas dan Mas Taufik tadi menurut saya membawa persoalan ini ke ranah hukum itu tidak kemudian akan menyelesaikan masalah justru akan menciptakan persoalan-persoalan baru ya karena apa karena persoalan hukum itu sangat erat kaitannya dengan siapa yang memiliki kekuasaan kita baru saja menyelesaikan atau katakanlah selesai dalam urusan bilfres ya bagaimana kemudian rakyat Indonesia dan dunia dipentonkan hukum di Indonesia dipermainkan dengan demikian apa namanya terang-terangan oleh penguasa ya dan anehnya ya walaupun orang mencoba untuk membuktikan kayak apapun dengan segala macam kemampuan mereka ternyata juga kalah juga dengan kekuasaan itu nah ini juga bisa begitu loh jangan apa jangan kemudian kita memandang enteng begitu kita membawa kasus-kasus seperti ini menjadi persoalan hukum itu legal formalisme yang dipakai bisa saja dipermainkan oleh mereka yang berkuasa untuk mendiktikan kehendaknya akhirnya ada pemiharaan-pemiharaan tertentu dan kemudian ya akhirnya kita bisa menembaklah siapa yang kemudian akan diuntungkan dan tidak apalagi kalau ini di dalam konteks politik zaman sekarang ini dimana ya penguasa atau mereka yang berkuasa ini kemudian akan melihat siapa yang akan lebih dekat dengan mereka nah kita kan sudah tahu bahwa salah satu komponen atau kekuatan yang ada di dalam apa namanya penerbatan khabaib dengan yang anti khabaib ini siapa kekuatannya yang memihak kepada siapa jatman dan apa namanya jatmi dan itu sudah beda orientasi kekuasaan mereka itu berbeda nah bagaimana kalau yang jatmannya itu didukung oleh kekuasaan yang ada sementara yang satunya enggak bagaimana juga nah makanya kita ini ya kadang-kadang jangan terlalu gampang-gampang membawa masalah itu ke ranah hukum karena konteksnya juga bukan zaman sekarang ini konteksnya zaman dulu nah kalau kemudian dibawa ke zaman sekarang apalagi kemudian realitas politiknya itu juga kita tidak betul-betul dalam nuansa yang demokratis yang bisa jadi malah kesana kemari nanti itu makanya sejak awal di dalam podcast ini saya selalu membatasi diri saya karena kemampuan saya terbatas saya tidak akan berpetensi mengatakan bahwa ini benar ini salah dan lain sebagainya dan hanya bisa melihat ini sebagai salah satu hal yang perlu didukung karena memajukan ilmu pengetahuan baik dari sisi mereka yang mendukung yaitu imat dan kawan-kawan atau yang kontra yaitu apa namanya Gus Rumail Abbas dan kawan-kawan jadi mereka lebih saya lihat sebagai dua kompetisi di dalam kebaikan ya artinya ya itu kompetisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan namun tentu saja saya tidak tidak naif untuk mengatakan bahwa persoalan ini tidak hanya bisa dilihat sebagai masalah pengetahuan saja seperti tadi dikatakan oleh mas Taufik tadi memang benar karena faktanya juga begitu kan saya pernah mengatakan ini bedanya antara ya imat dengan orang-orang atau profesor atau orang-orang yang kerja penelitian di lab itu kan ya imat bisa langsung bicara tentang hasil penelitiannya dan dampaknya itu bisa langsung dirasakan nah bagi orang-orang yang kemudian menyetujui temuan-temuan ya imat apalagi kalau disertai dengan tadi itu komponen psikologis komponen sejarah komponen politik dan lain sebagainya maka kemudian ini bisa menyulut satu apa namanya perasaan yang tampaknya akan bisa serius nah sudah begitu ternyata ya organisasi dimana ya imat berada yaitu nazadul ulama pada setiap levelnya itu tidak secepat mungkin kemudian melakukan antisipasi terhadap persoalan ini bahkan ada kecenderungan oknum-oknum yang diatasnya itu menganggap ini sebagai sesuatu yang remeh nah kalau sudah kayak begini maka nanti pada akhirnya ya balik kepada siapa yang akan bisa menyelesaikan ya secara kekuasaan nah inilah maka kemudian yang saya lihat nanti semuanya akan merasa ya rugi juga karena kalau sudah seperti itu maka tidak akan terjadi juga pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu yang ada adalah power yang bicara nanti nah oleh karenanya ya saya tidak bisa terlalu merekomendasi ya ya apa yang diinginkan tadi sependekatan-pendekatan hukum itu tetapi lebih ya lebih cenderung melihat ini sebagai satu pelajaran bagi komunitas Nazatul Ulama terutama organisasi Nazatul Ulama agar supaya melihat persoalan ini secara wise secara bijak ya dalam pengertian bahwa memang ini masalah yang harus ditangani mereka pada levelnya masing-masing tidak semua diselesaikan PBNU tapi PBNU paling tidak memfasilitasi pembicaraan pembicaraan mulai dari bawah sampai pada level-levelnya nah pada akhirnya nanti PBNU kalau diperlukan harus turun tangan juga misalnya mengajak RA untuk berbicara kemudian yang lain-lain juga sehingga kemudian menjadi tidak terjadi apa perluasan konflik apalagi menjadi gerakan sosial yang nanti kita tidak tahu lagi dampaknya kayak apa karena ingat bahwa persoalan ini walaupun sumbernya itu kelihatannya persoalan cuma nasab gitu aja tapi ini bisa menjadi sangat besar ya seperti pernah saya ingatkan ini ya secara mungkin secara sangat ya perbandingan yang sangat kecil ya ini seperti ketika ditemukannya apa penelitian yang membuktikan bahwa yang berputar itu bukan matahari tetapi adalah bumi sehingga kemudian menciptakan revolusi di dalam ilmu yang terkait dengan persoalan astronomi dan lain sebagainya itu nah ini apa yang dilakukan oleh ya imat ini secara ilmu pengetahuan saja ini sudah merupakan satu terobosan di dalam ya metodologi kesejarahan penasapan dan lain sebagainya nah kemudian kalau ditambah menjadi bahan untuk gerakan sosial wah ini luar biasa dampaknya nanti nah itu saja mas yang ingin saya sampaikan iya iya apa namanya saya harap untuk tidak kemudian terlalu mudah membawa persoalan ini kepada masalah-masalah hukum formal apalagi politik gitu mas ini menurut